Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jumpa lagi dengan channel usaha rumahan di kali ini saya akan menjelaskan untuk ciri-ciri bebek yang akan bertelur ada beberapa ciri untuk bebek yang akan bertelur dari bebaya biasanya yang pertama kalau bebek udah mau bertelur biasanya suka gaduh tiba-tiba kan di malam hari enggak ada apa enggak ada apa-apa tiba-tiba gaduh bersuara terus ya kadang juga di siang hari jadi gaduh tidak karuan siang kedua biasanya si bebek betina selalu minta untuk perkawinan ya seringlah minta untuk dikawini sama si jantan untuk yang ketiga biasanya bebek merontokkan bulu halusnya biasanya bulu yang ada di apa telih ya ya intinya bulu halusnya dikontok-kontokin buat sayangnya bertelur tapi itu juga harus bisa hati-hati juga temen soalnya bebek itu merontokkan bulu apa akan mau bertelur atau bisa juga bebek itu karena stress ya jadi kita harus benar-benar teliti dan paham apakah kandangnya udah sesuai sama lingkungannya karena bisa jadi bebek merontokkan bulu itu karena stress ya bukan karena mau bertelur terus yang selanjutnya biasanya bebek yang mau bertelur yang tadi kan suka gaduh ya meminta perkawinan terus suka merontokkan bulu terus yang selanjutnya karena kadang bebek itu membuat tempat untuk tempatnya bertelur biasanya di sekam-sekam ini suka dijadikan lubang-lubang buat tempat bertelur seperti ini digunuk-gunuk gini nah ini telur yang tadi telat diambil jadi melurnya telat ini tadi satu ekor ya temen itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jika kurang jelas silakan komentar jika pengen request apa yang belum ada tahu bisa tanyakan di kolom komentar insya Allah akan saya jawab video selanjutnya terima kasih selamat menikmati